kalau ini adalah apa halo assalamualaikum sahabat berkebun video kali ini langsung aja aku mau update ada semayan apa aja yang udah aku tanam akan aku update karena beberapa ada yang minta update nya di instagram sebelumnya aku mohon maaf ya kalau suaranya itu kurang maksimal karena di atas ini tuh anginnya gede banget jadi suaranya tuh kadang jadi hilang-hilangan sebelum update ini aku mau kasih makan ikan dulu ya nah ini tuh ikan molly sama ikan gapi jadi ini tuh baru ya jadi sekitar seminggu yang lalu tuh isang bikin kolam jadi di kebun atas itu enak banget ada suara airnya pakai pompa mini pakai pompa mini kayak gini ini harganya cuma 40 ribuan pompanya di shopee terus ini kolamnya pakai bak ini bak plastik dari mertua kemarin nemu terus aku bersihin lagi terus diisi air dan jadilah kayak gini nah kalau untuk ini untuk tanamannya ini tuh tanaman air namanya tanaman apu-apu ya dia sekaligus untuk menyerap racun dan menyernikan air kemarin sempat ada yang tanya juga di instagram kalau untuk ikan molly sama ikan gapi apakah harus pakai filter air maksudnya pakai ini ya menurut pengalaman aku ya sependek pengalaman aku 7 hari yang lalu karena pompanya itu belum aku beli jadi selama 7 hari itu tanpa pompa kan tanpa filter itu sih aman-aman aja ya belum ada yang mati tapi untuk lebih jauhnya sahabat bisa searching-searching sendiri ya karena takutnya aku salah terus untuk ini tanaman airnya tanaman airnya ini aku beli di pasar ikan jadi dia itu kayak gini bentukannya ada akarnya kemarin banyak yang nanya ini sama gak sama eceng gondok untuk jenisnya sih beda ya tapi untuk fungsinya mungkin sama ya untuk menjernikan air selama menyerap amonia lalu untuk yang di bawah itu ini aku beli karang ya oke karang batu-batu karang gini tuh biar untuk jadi berlindung nanti kalau ikannya melahirkan aku melahirkan sih maksudnya beranak ya oke lanjut ya kita mau update kebun kebun di samping kolam ini udah langsung ada ini bibit-bibit anggur tapi sebelum update anggur aku mau update dulu hasil semayan nah ini dia semayannya beberapa udah aku pindah tanam kita lihat dulu ya disini ada apa ini ada ini ada tagnya ya selada hijau ini usianya kurang lebih 8 hari lalu ini ini lucu banget nih ini adalah selada red red romaine selada merah ya selada merah romaine sama ini usianya 8 hari lalu ini ada selada kris selada kris yang hijau untuk selada nanti insyaallah akan aku buatin video khususnya gimana caranya tanam selada dari biji sampai panen ya mudah-mudahan ini lancar sampai panen tapi menurut aku ya kalau selada itu cocoknya ditanam di dataran menengah sampai tinggi karena kalau di dataran rendah yang terlalu panas itu nanti ngaruh ke rasa rasa seladanya jadi lebih pahit biasanya lanjut ya ini ada semayan ini usianya itu baru kurang lebih baru 4 hari tapi udah mau keluar daun sejati ini adalah bunga turi yang pink jadi ini bijinya aku dapat bonus jadi belum tahu nanti bunga turi pink itu yang seperti apa mudah-mudahan nanti kita bisa panen ya jadi tahu seperti apa bunganya lalu ini ada melon jadi ini tuh melon rusia yang ukurannya itu cuma segede bola tenis ini yang baru sproutnya yang disini udah aku pindah tanam udah keluar daun sejatinya ini ada sekitar 1 2 3 4 5 ada 5 bibitan mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik ya melonnya ya di sampingnya melon yang jelas ini tanaman rambat ya ini udah aku siapin rambatannya sebenarnya ini bukan rambatan jadi ini tuh tralis bekas rumah yang lama daripada dibuang kemarin aku amanin bisa dipakai untuk jadi rambatan ini dia ini adalah labu labu mini labu yang ukurannya itu hanya sekepalan tangan aja aku juga belum tahu ya nampakannya seperti apa karena baru nyoba tanam juga ini kemarin bijinya aku dapat dari padang jadi walaupun ini tanaman import tapi bijinya tuh lokal dapatnya dan alhamdulillah nya baru 3 hari aku tanam dia langsung tumbuh nah ini usia seminggu dia udah keluar daun sejatinya Masya Allah lalu ini adalah tomat rampai aku nanam tomat rampai itu banyak banget kemarin nyemai dan banyak yang berhasil ini tuh adalah bayi-bayi tomat rampai banyak disini tuh jadi pot-pot ini rata-rata aku tanamin tomat rampai karena anak-anak aku pada suka kalau metik-metik tomat dan tomat tuh disini gampang banget mempunyai teman-teman rampai lalu ini ada bayi bunga matahari bayi bunga matahari yang usianya kurang lebih 2 mingguan bunga matahari tuh numbuhnya gampang banget ya tapi gak tau kenapa ya ini udah 2 minggu kayaknya gak gede-gede mungkin belum ya sabarin aja jadinya kemarin ini aku kasih ini ya ini tuh pupuk guano jadi pupuk dari kotoran kelelawar yang udah di fermentasi ini tinggal ditaburin aja belinya dimana di toko oran banyak di toko hijau juga banyak ya lalu untuk update pohon anggur nih dia udah makin tinggi dan kemarin itu aku ilangin tunas-tunas yang ada di ketiak-ketiak batangnya seperti ini jadi tunas-tunasnya itu banyak yang aku ilangin tujuannya apa jadi supaya batang utamanya ini cepat gede ya biar cepat gede biar bisa lebih kokoh dan cepat berbuah ini anggur merah jenis ninel nah kalau yang ini ini aku baru beli juga dan baru aku pindahin sekitar 3 hari yang lalu ini anggur jenis jupiter dia belum terlalu seger sih karena waktu beli akarnya juga belum terlalu banyak untuk anggur ini aku pakai polybag ukuran 50 liter eco polybag planter bag maksudnya ukuran 50 liter karena ini space-nya masih banyak yang kosong karena tanaman anggur yang masih kecil jadi ini aku tanemin french lavender ini french lavender nya sudah sakti kenapa sudah sakti karena aku treatment full sun dan dia kelihatannya sudah mulai kuat karena tidak ada gejala-gejala layu-layu lavender ini susah-susah gampang biasanya kalau suhu lebih dari 30 derajat lavender itu gampang meleho gampangan mati tapi ini kemarin aku latih pelan-pelan kenalin sinar matahari mudah-mudahan dia bisa betah dan sampai berbunga nah hari ini hari ini mau nyemai lagi selada merah sama ini ada benih cabai cabai rawit yang putih nanti mau kita tanam sebelum nanam ini aku mau nunjukin ini di bawah kursi aku lagi nyimpen setekan ini adalah setekan zaitun pohon zaitunnya ada di bawah nanti kapan-kapan aku tunjukin jadi kalau setekan zaitun itu agak susah memang harusnya dia itu disungkup disungkup gitu cuman karena aku males nyungkup jadi aku simpen aja di bawah kursi yang posisinya lebih adem untuk semai sebenarnya ada banyak cara ya cuma untuk cara yang paling simpelnya ya gini aja ditaburin kemudian kita aduk tipis media tanamnya seperti ini lalu disimpan di tempat peduh jangan dikenain hujan dulu ya posisi pohon zaitunnya ada di bawah ini aku di atas zaitunnya ada di bawah ini aku tanam dia udah gede banget ya udah tinggi banget usianya itu sekitar satu tahun dulu aku beli saiznya hanya sejengkal sekarang udah segitu rimbunnya dan banyak cabangnya kalau ini adalah update bawang ya bawang merah jumbo atau bawang india ini daunnya makin banyak terus kayaknya dia mau berbunga juga eh iya dia mau berbunga tuh masya Allah ya ini sebenarnya daunnya udah bisa dipanen ya nantilah ya kita panen untuk masak cuman aku penasaran pengen lihat apakah dia bisa keluar umbinya gitu ya makin banyak nanti kita lihat aja ya kita update di vlog selanjutnya oke terima kasih untuk bunda-bunda dan sahabat berkebun yang udah nonton video kali ini semoga videonya ada manfaatnya ya assalamualaikum happy gardening nah kalau yang ini kucai lupa tadi ngasih tau kalau yang ini adalah kucai terima kasih Terima kasih.